Presiden Joko Widodo menaikan iuran BPJS kesehatan untuk kelas 1 dan 2 yang mulai berlaku per 1 Juli 2020. Sementara untuk kelas 3, iuran BPJS akan dinaikan pada tahun 2021. Pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama pasien COVID-19. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan beberapa hal penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan. Kemudian yang terkait dengan BPJS, sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS kesehatan. Untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah, ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS kesehatan. Dan BPJS kesehatan itu selalu ada dua. Satu, ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran atau dipotong untuk iuran. Tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan tetap diperlukan subsidi pemerintah. Terima kasih telah menonton!